Intro Oke MC boleh minta tepuk tangannya lagi Gini, aku ini anak paling kecil Aku anak ketiga dari tiga bersaudara Aku punya ibu yang lembut Ini ya, untuk for your information aja ya FYI Jadi nama aku ini Indra Gunawan Tapi, mama aku di rumah Manggil aku itu Indah Karena anak paling kecil gitu Jadi R nya hilang jadi Indah gitu Iya, mama aku tuh kalo manggil lembut gitu Indah, bangun nak gitu Ayo makan sini sarapan Belum bangun juga Indah, bangun yuk nak sarapan yuk Belum juga Indah, keluar aja nak dari rumah ini nak Tidur aja, lah pula kerja Indah ini kan Mama- Mama keluarkan aja bajunya semua ini Indah Baru bangun aku kan Ibuku ini penggila jilbab, serius Luar biasa penggila jilbab Dia jilbab beda bunga aja, gak peduli Dia bunganya sama, tapi beda warna Dibelik lagi sama dia Dia satu lemari tuh, uh jilbab semua Bajunya cuma satu Gak apa-apa baju gak ganti Yang penting jilbab ganti sama dia Jilbab, mama aku tuh macem-macem Ada yang pas minah gitu Ada yang main langsung masuk Ada yang satu kepala dua orang gitu Itu jazz, jazz sujan Jazz sujan itu Bukan jilbab Jazz sujan Jazz sujan Mama aku nih ya Kalau udah ke tukang jilbab Kalau nawar loh Saya enak otaknya aja, serius Kak, pas minahnya berapa? Ah ini 85 Ih 30 gak bisa Bu, kita berantem aja ya bu Kalau nawar cabai juga Ih, nawar cabai nih Lebih gak ada otak mama gue, serius Kak, cabai berapa sekilo? 80 Ih, busuk-busuk gini 20 lah Ini kan ada yang bagus Ngapain kau pilih yang busuk coba Bagus ada Kenapa yang busuk? Sering kali tuh berantem gitu tuh Sama mamak gue tuh ya Beda sama bapakku Bapakku tuh orang yang keras kepala Dan plin-plan Keras kepala dan plin-plan gitu Oh, aku tuh anak paling kecil kan Jadi udah tinggal aku di rumah Abang aku udah nikah Kakak aku udah nikah udah keluar Jadi temen berdebat Berdebat bos laki aku Eh, bos laki lagi Jadi temen berdebat bapak aku Itu cuma aku gitu Kami sering kali berdebat masalah kayak Mau nge-chat rumah waktu lebaran Eh, itu debatnya panjang Dra, rumah kita ini Santian di-chat warna putih Dra Gak apa, abu-abu keren pak Putih Dra, keren Dra Abu-abu keren Mamak aku dari belakang Mending abu-abu Kan Dra Apa-apa bilang? Abu-abu aja Abu-abu Indra ini mah gak ngerti warna ini Mana ngerti dia ini Abu-abu Masalah gak sampai situ Dia pergi Pulang Yang dibeli cetnya warna merah Ini serius Serius aku Ini cerita benar Serius aku Molo baran tuh Yang dibeli warna merah Lah apa? Kok warna merah? Ada papa tengok Cantik rumah depan Warna merah Cantik, cantik Di-chat, chat, chat, chat Udah selesai di-chat Ditengoknya lama rumah kami gini Kok kayak kantor partai ya rumah kita Suka hati papa aja lama terserah lah Mau di-chat mau gak suka hati lah Bapak aku tuh ya Udah orangnya pelan-pelan Terus emosian Dia bisa marah Sama hal-hal kecil gitu Kayak remote TV hilang aja Dia kan hobi kali nonton UFC kan Orang-orang tua laki-laki gitu UFC kan Itu gak UPC gak berdarah-darah Laki-laki itu gitu Dibangga-banggakannya anak orang Anak orang gak bangga Iya Anak orangnya dibanggakannya Pernah sekali tuh Remote TV gak ada Remote TV mana nih? Barang kecil hilang rumah ini Kayak gini aja pun Gak bisa jaga Aku kasian ngelak mamaku Mamaku gak bisa gitu Mamaku kan hatinya lembut ya Dia cuma bisa masuk kamar gitu Di dalam dibalik pintu Cuma dujongkok gini Sambil megang remote Udah biar aja Mamak mau nonton utaran Biar aja Ini entah kalian juga pernah ngerasain Atau aku aja ya Di rumah Ini biasa lah Kalau rumah tangga itu Berantem biasa ya Antara suami istri Yang jadi masalah adalah Kalau udah berantem Bapak sama mamaku Diem-dieman Kalau udah diem-dieman Yang jadi tumbal siapa? Aku Orang itu gak mau ngomong Tapi melalui aku Nera sini Kenapa pak? Bilang sama mamamu Besok masak udang Mak kata bapak Besok masak udang Bilang ke bapakmu Mana duitnya? Pak Kata mamak Mana duitnya? Bilang mamamu Udah abis rupanya duit yang kasih semalam? Mak Duitnya udah abis Apa yang dikasih bapak semalam? Udah abis bilang Bia mahal Sampai gini tuh Kadang pertanyaannya makin aneh Tanya mamamu Arsenal MU berapa-berapa? Gitu ya terus? Gitu ya terus? Sampai-sampai kita bola balik Anak jadi tumbal Iya kan? Tapi aku ini hidup di keluarga Melayu Wah Disini ada orang Melayu gak ya? Gak ada? Selamat anda tergolong orang-orang yang malas Jadi gitu Aku medan asli Tapi medannya Melayu gitu Orang Melayu nih aku kasih tau ya Kalau kumpul keluarga Semua kumpul Dari mulai cucu yang paling kecil Sampai nenek 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 Istilahnya kalau di kami tuh ada Nencing, Neninya gitu Kumpul semua Dari Nencing, Neninya Kak Ros, Upin, Ipin Semua Kumpul gitu Keluarga kami tuh masih Keluarga kami nih Masih Melayu kental gitu Aku hidup di keluarga Melayu yang kental gitu Jadi Susahnya kalau kumpul Sama nenek-nenek Nenekku ini Bahasanya tuh masih Melayu kali gitu Jadi kita ketika ngobrol sama dia Udah kayak serasa di Malaysia aja gitu Tapi nenek-nenek Nenek ini kan Kalau misalnya ketemu cucunya Suka lupa gitu Dia kayak Karena banyak cucunya lupa aja gitu Aku pernah lebaran dateng Wah Nencing Apa kabar Nek? Sehat? Alhamdulillah Pegangnya pun Siapa? Siapa Nenek? Cucu Nenek Anak Sarul Astaga Udah besar kali Sekarang ya Ya Allah Dulu kecil Nenek Yang gendong-gendong Satu lagi Kena Inyak Namanya Inyak Nek Tengok lama Siapa kok nih? Anak Sarul Nek Cucu Nenek Allah Ya 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 Siapa Sarul? Sarul kan anak nenek Oh iya Saya kira ini saya kakaknya loh Mana kakaknya? Dulu Waktu kecil ini Kau yang gendong-gendong Eh dulu waktu kecil Nenek yang gendong-gendong Dulu Waktu kau kecil Dulu Waktu kau kecil Nenek yang gendong-gendong Loh Nenek Katanya Yang gendong-gendong Nencing Kau bilang sama Nencing Aku yang gendong-gendong Nencing Saya ngerjengkel Terima kasih Sampai jumpa